Ketika menyetujui permintaan tip sudut pandang untuk merekam kegiatannya, Susi bersama ketiga rekannya sedang mendapat job menyanyi di sebuah pesta pernikahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Menarik mengetahui bagaimana Susi mengetahui dia punya kemampuan menjadi penyanyi dangdut koplo. Awalnya nyanyi dari R.T. Lora, Pecamatan. Awalnya aku cuma video, pertama video aja. Terus Pak Pecamatan Nyawel jadi inspirasi. Enak ya jadi penyanyi di seawel gitu kan. Aduh, lama-lama jadi senang, jadi hoki. Awalnya bukan hoki. Secara detail Susi mempersiapkan perampilannya siang itu. Baju dan sepatu sebagai perlengkapan show ternyata menjadi model daya tarik yang cukup menyita hasil diri payahnya. Ya orang-orang ya bebe, mungkin kayak bobot aku, bahannya lumayan banyak. Sekitar 400-300an itu sepatu mungkin di bawahnya. Sebelum memulai penampilan, Susi dan rekan-rekan tidak membutuhkan latihan olah vokal atau olah suara. Prioritas utama mereka berikan untuk sejenak mengingat sang maha pemberi rezeki lewat permintaan pentas dihajatan kali ini. Yuk! Yuk, bersama-sama. Susi mengaku punya trik tersendiri untuk menambah daya tariknya sebagai bintang panggung damdut koplo. Apalagi jika bukan dengan goyangan badan. Yuk! 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 Di luar sosoknya sebagai penyanyi dangdut koplo, siapa sangka jika mahasiswi semester 2 Universitas Pancasakti ini punya cita-cita mulia yang ingin segera diwujudkan. Buruk profesi guru itu enggak ada jasa, apa, tampan jasa, enggak tampan dui, kadang guru juga bisa ajar. Ya kan? Mungkin kemauan saya untuk menjadi guru, saya biaya dari kuliah, eh dari nyanyi ini, saya perlu untuk kuliah. Dan juga membiaya adik saya, kedua adik saya. Di atas panggung, Susi menghadapi resiko pekerjaannya sebagai penyanyi dangdut koplo yang kerap dicap negatif, bukan hanya dari penonton, tapi juga dari lingkungan terdekat. Ini kata kasarnya ya, aku makan, aku makan, aku susah, kamu enggak tahu. Aku senang, kamu bahagia. Ya kan? Kalau aku kaya, ya pasti kalau misalnya dia mau minjung uang atau kemana kan, pasti ke aku. Kalau misalnya aku lagi sengsara, mana ada yang mau, itu aja. Enggak ada yang berdui. Buat aku udah cuek aja lah. Menjadi penyanyi dangdut koplo adalah sumber penghasilan utama bagi Susi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga keluarga yang menjadi penggung jawab anak kedua dari empat bersaudara ini. Yang pertama, pokoknya orang tua. Kebutuhan orang tua lagi. Kebutuhan kuliah setemah persen yang lama. Pasti ada, pasti ketemu nanti. Kalau gue jalannya kuliah sama kedua adik aku. Ya orang tua itu, ibaratnya dari logong tutup-logong lah gitu. Buat anak. Susi Buhai hanya satu dari penyanyi dangdut yang mengandalkan boyangan badan untuk eksis di jagat. Apakah pengalaman Susi juga dialami oleh penyanyi dangdut koplo lainnya? Saya Vivi Aledaya, Sudut Pandang, segera kembali. Terima kasih.